Hari Perjalanan Musim Semi Kiki dan Miu Miu Musim Semi, apa yang ingin kamu lakukan anak-anak? Berpiknik, menangkap kupu-kupu, memasang tenda, banyak sekali yang ingin kamu mainkan. Sebentar lagi kita sampai lho. Ingat, untuk berhati-hati saat kamu bermain. Perjalanan Musim Semi telah dimulai. Yang harus kita panggang, aku sangat menyukai sate sayuran. Aku suka cita rasa ini. Aku suka cita rasa ini. Aku sangat menyukai sate sayuran. Aku ingin makan udang besar. Aku suka cita rasa ini. Aku ingin menambahkan bumbu ini. Aku suka cita rasa ini. Aku ingin menambahkan bumbu ini. Aku ingin menambahkan bumbu ini. Apa yang harus kita panggang? Aku sangat menyukai sate sayuran. Aku ingin ikan. Tolong panggang daging untukku dong. Aku suka cita rasa ini. Aku ingin menambahkan bumbu ini. Itu menggoda. Tolong ambilkan bumbu untukku dong. Aku ingin menambahkan bumbu ini. Tolong ambilkan bumbu untukku dong. Tolong ambilkan bumbu untukku dong. Aku suka cita rasa ini. Aku suka cita rasa ini. Ayo pilih tiga piknik yang cantik. Semua orang di sini untuk berpiknik. Begitu senang. Aku mau yang ini. Sesi yang lezat. Siapa yang mau? Aku mau yang ini. Ada banyak buah. Mereka mau yang mana? Aku tidak ingin makan ini. Aku tidak ingin makan ini. Aku mau yang ini. Tuangkan susu untuk teman-teman kecilmu untuk diminum. Siapa yang mau? Aku mau yang ini. Ayo potong kue. Siapa yang mau? Saat piknik selesai, kita harus membersihkan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kupu-kupu, ambil jaring yang bagus. Klik kupu-kupu untuk menangkapnya. Aku suka kupu-kupu ini. Bukan kupu-kupu ini. Bukan kupu-kupu ini. Terima kasih. Aku ingin kupu-kupu ini. Klik kupu-kupu untuk menangkapnya. Bukan kupu-kupu ini. Klik kupu-kupu untuk menangkapnya. Bukan kupu-kupu ini. Bukan kupu-kupu ini. Hahaha, terbang begitu, Cep. Aku menangkapnya. Aku ingin kupu-kupu ini. Klik kupu-kupu untuk menangkapnya. Bukan kupu-kupu ini. Bukan kupu-kupu ini. Bukan kupu-kupu ini. Itu hebat. Aku ingin kupu-kupu ini. Klik kupu-kupu untuk menangkapnya. Bukan kupu-kupu ini. Yang ini. Ayo meluncur di atas rumput. Klik untuk membuat Kiki melompat. Bukan kupu-kupu ini. Lala-lala-lala. Lihatlah aku terbang. Terima kasih telah menangkapnya. Yeay, aku sudah berhasil mencapai tujuan. Dua kunci peti harta karun telah hilang di hutan. Bisakah kamu semua membantuku mencarinya? Yeay, saat akhirnya mencari kunci. Itu ibu bebek. Ayo kita tanya dia. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Anak-anakku hilang. Ibu bebek, bibi, jangan khawatir. Kami akan membantumu. Badai datang. Cepat, tolong aku mencari bayi-bayi bebek. Bebek kecil. Bebek kecil. Bebek kecil. Dimana kamu? Aku sangat berterima kasih kepadamu. Bebek kecil, jangan lari. Terima kasih. Bebek kecil. Bebek kecil. Bebek kecil. Bebek kecil. Bebek kecil. Bersembunyi lagi. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Hati-hati, ada ular. Terima kasih. Apakah kamu sedang mencari sesuatu? Kami sedang mencari kunci peti harta karun. Aku punya satu di sini. Ambillah. Pak Moleh, apa yang sedang kamu lakukan? Ada harta karun di bawah tanah. Aku menggali untuk mencarinya. Ayo menggali bersama dengan dia. Yay! Wow! Ada harta karun luar biasa di dalam tanah. Cepat bantu aku menggali. Klik tanah untuk menggali lubang untuk mencari harta karun. Titik yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada. Batu ini terlalu keras untuk digali. Batu ini terlalu keras untuk digali. Titik yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada. Batu ini terlalu keras untuk digali. Itu terlalu jauh. Jadi kamu tidak bisa menggali di sana. Titik yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada. Titik yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada. Titik yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada. Titik yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada. Titik yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada. Titik yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada. Titik yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada. Titik yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada. Jadi kamu tidak bisa menggali di sana. Titik yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada. Titik yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada. Titik yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada. Titik yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada. Batu ini terlalu keras untuk igali. Titik yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada. Titik yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada. Batu ini terlalu keras untuk digali. Titik yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada. Itu terlalu jauh, jadi kamu tidak bisa menggali di sana. Terima kasih telah menonton! Titik yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada. Kamu hampir mendapatkan harta karun itu. Titik yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada. Terima kasih. Apakah kamu sedang mencari kunci peti harta karun? Aku telah menemukan kunci harta karun. Kamu bisa memilikinya. Ada peti harta karun. Ayo kita buka. Kunci ajaib untuk membuka peti harta karun. Kunci mana yang harus kita gunakan? Kunci mana yang harus kita gunakan? Ya, yang ini. Nyalakan api. Geser, geser, potong beberapa kain. Hati-hati dengan secara lebah. Saat kamu memotong dan membuka sepotong kainu yang memiliki bintang, bintang itu akan menjadi milikmu. Hati-hati dengan secara lebah. Hati-hati dengan secara lebah. Hati-hati dengan secara lebah. Hati-hati dengan secara lebah. Sepotong kayu yang sangat besar. Potong, potong, potong. Wow, kayu bakar. Berikutnya kita akan menyalakan api dengan mengebor kayu. Putar, putar. Lihat, sepotong kayu itu mulai berasak. Kiki, cepat ke sini. Tiuplah. Api mulai menyala. Dia memasang tenda. Atap tenda bentuk lingkaran dari kait untuk mengerek tenda naik. Palu, empat paku untuk mengenjangkan tenda. Satu. Tiga. 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 Empat. Pilih tenda yang kamu sukai. Tenda yang bisa ditiup. Pertama-tama, kita harus meniup tenda. Pilih tenda yang kamu sukai. Tarik dua tali hingga tenda tidak akan mengempis. Satu. Dua. Tenda segitiga. Siapkan rangka terlebih dahulu. Satu. Dua. Tiga. Setelah rangka disiapkan, gunakan isolatif untuk mengenjangkan. Pilih tenda yang kamu sukai. Wow. Yeay, tenda sudah berdiri. Dan kita masuk ke dalamnya sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Tenda penuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pasang tenda. Tenda segitiga. Siapkan rangka terlebih dahulu. Satu. Dua. Tiga. Setelah rangka disiapkan, gunakan isolatif untuk mengenjangkan. Ikat sekeliling beberapa kali. Pilih tenda yang kamu sukai. Tenda yang bisa ditiup. Pertama-tama, kita harus meniup tenda. Pertama-tama, kita harus meniup tenda yang kamu sukai. Pertama-tama, kita harus meniup tenda yang kamu sukai. Tarik dua tali hingga tenda tidak akan mengempis. Satu. Atap tenda bentuk lingkaran. Tari kait untuk mengerek tenda naik. Palu empat paku untuk mengenjangkan tenda. Satu Dua Tiga Empat Pilih tenda yang kamu sukai Yeay tenda sudah berdiri Dan kita masuk ke dalamnya sekarang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih